Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Fikri Farhan selaku dosen mata kuliah makroekonomi dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang akan menyaksikan dan menyimak video ini untuk memahami materi kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Dennis Puspita Dewi dengan NIM 178 dan Murul Fadila dengan NIM 154 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bab 13 pada buku makroekonomi yang pertama yang akan kita bahas adalah subpokok bahasan terdapat 6 yaitu yang pertama beberapa konsep mengenai pertumbuhan ekonomi 2. perbandingan kemakmuran berbagai negara 3. faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi 4. teori-teori pertumbuhan ekonomi 5. masalah pembangunan di negara berkembang dan yang terakhir kebijakan mempercepat pembangunan selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa konsep mengenai pertumbuhan ekonomi konsep yang pertama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi pertumbuhan ekonomi menerangkan tentang perkembangan perekonomian produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara sedangkan perkembangan ekonomi menerangkan tentang masalah perkembangan pendapatan nasional real dan modernisasi kegiatan ekonomi konsep yang kedua adalah pendapatan perkapita sebagai pengukur kemakmuran PDB perkapita formulanya adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk PNB perkapita formulanya PNB dibagi dengan jumlah penduduk selanjutnya adalah perbandingan kemakmuran di berbagai negara berikut adalah tabel data pendapatan perkapita di berbagai negara tabel ini menunjukkan pendapatan perkapita berbagai golongan negara pada tahun 2001 data dalam tabel tersebut menunjukkan pendapatan perkapita di negara berpendapatan rendah adalah sekitar 270 USD sampai 460 USD berdasarkan data pada tahun 2001 yang tergolong sebagai negara kaya adalah negara yang pendapatannya melebihi 12.000 USD di antara negara kaya negara yang pendapatannya paling rendah adalah Spanyol dengan berpendapatan 14.860 USD dan yang paling tinggi adalah Switzerland dengan pendapatan perkapita 36.970 USD pendapatan perkapita negara berpendapatan menengah golongan rendah berkisar di antara 600 USD hingga ke sekitar 2.600 USD sedangkan golongan menengah yang berpendapatan tinggi pendapatan perkapitanya berada di sekitar 3.000 USD hingga 10.000 USD setelah membahas perbandingan kemakmuran di berbagai negara selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi faktor-faktor ini terdapat 4 yang pertama tanah dan kekayaan alam lainnya 2. jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja 3. barang-barang modal dan tingkat teknologi dan yang terakhir atau 4 adalah sistem sosial dan sikap masyarakat selanjutnya teori-teori pertumbuhan ekonomi 1. teori pertumbuhan klasik teori pertumbuhan klasik menjelaskan perkaitan di antara pendapatan perkapita dan jumlah penduduk teori ini dinamakan teori penduduk optimum secara grafik teori penduduk optimum ditunjukkan seperti gambar 13.1 kurva YPK menunjukkan tingkat pendapatan perkapita pada berbagai jumlah penduduk dan M adalah puncak kurva tersebut maka penduduk optimal adalah jumlah penduduk sebanyak N 0 dan pendapatan perkapita yang paling maksimum adalah Y 0 dalam dua abad belakangan ini di negara-negara maju pertumbuhan ekonomi tidak seperti diramalkan oleh teori pertumbuhan klasik pertumbuhan ekonomi yang berlaku di negara barat terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi efek dari pertumbuhan yang demikian kurva YPK akan terus-menerus bergerak ke atas perubahan seperti ini menyebabkan dua hal berikut 1. Penduduk optimum akan bergeser dari N 0 ke kanan 2. Pada penduduk optimum N 1 pendapatan perkapita lebih tinggi dari Y 0 2. Teori Skumpeter Teori ini menakankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 3. Teori Harodomer Teori ini menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat Teori ini pada dasarnya menakankan peranan segi permintaan dalam menunjukkan pertumbuhan Masalah dikemukakan oleh Harodomer ditunjukkan dalam gambar 13.2 yaitu pengeluaran agregat yang asal adalah A E sama dengan C ditambah I Keseimbangan dicapai di titik E yang menggambarkan 1. Pendapatan nasional adalah Y dan 2. Pada pendapatan nasional tersebut ekonomi mencapai kapasitas penuh Misalkan jumlah barang modal pada keseimbangan ini adalah KO Seterusnya teori Harodomer menerangkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun 2002 akan menyebabkan jumlah barang modal bertambah pada tahun berikutnya 2003 yaitu jumlah barang modal menjadi K1 sama dengan KO ditambah I dimana K1 adalah jumlah barang modal pada tahun 2003 Agar semua barang modal sepenuhnya digunakan pengeluaran agregat pada tahun itu harus mencapai A E1 sama dengan C ditambah I ditambah delta I Dengan pengeluaran agregat ini pendapatan nasional adalah YK1 dan nilai ini sama dengan kapasitas barang modal sebanyak K1 untuk menghasilkan pendapatan nasional Empat yaitu teori pertumbuhan neoklasik Teori ini adalah teori yang melalui kajian empirikal menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan delta Y sama dengan F dikali delta K, delta L, dan delta T Dimana delta Y adalah tingkat pertumbuhan ekonomi delta K adalah tingkat pertumbuhan modal delta L adalah tingkat pertumbuhan penduduk dan delta T adalah tingkat perkembangan teknologi Selanjutnya, masalah pembangunan di negara berkembang Kebanyakan negara berkembang menghadapi banyak masalah dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonominya Hambatan-hambatan terpenting dalam mempercepat pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah 1. Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah 2. Kebanyakan negara menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal yang modern 3. Tenaga terampil, terdidik, dan keahlian kewirausahaan penawarannya masih jauh di bawah jumlah yang diperlukan 4. Perkembangan penduduk sangat pesat 5. Berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik sering dihadapi Kebijakan mempercepat pembangunan Kebijakan pemerintah penting sekali peranannya dalam mempercepat pembangunan ekonomi Kebijakan pemerintah tersebut meliputi 1. Mendisversifikasikan kegiatan ekonomi 2. Mengembangkan infrastruktur 3. Meningkatkan tabungan dan investasi 4. Meningkatkan taraf pendidikan 5. Mengembangkan institusi yang menggalakkan pembangunan 6. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi Sekian presentasi dari kelompok kami Bila ada salah kata mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!